sekarang nomor 9 perhatikan gambar penyemprot racun nyamuk pada gambar berikut P menyatakan tekanan dan V menyatakan kecepatan aliran cairan obat nyamuk supaya cairan nyamuk keluar maka supaya nyamuk ini obat nyamuk, arut cairan obat nyamuk ini keluar maka yang jelas tekanan di B ini harus lebih besar dari tekanan di A karena tekanan itu akan mengalir dari tekanan besar ke tekanan kecil jadi yang B, PB itu harus lebih besar dari PA ini, cuma satu ini saja yang PB lebih besar dari PA ini juga ada dua, PB lebih besar dari PA ada dua, ini yang pertama yang kedua, semakin besar kecepatan semakin besar kecepatan itu semakin kecil tekanan ini harus dipahami dan sebaliknya semakin kecil kecepatan ini semakin besar tekanan dalam udara seperti itu ya, jadi VA harus lebih besar dari PB ya, VA ini ditiupkan udara yang bergerak PB udaranya diam tentu saja kecepatan VA lebih besar daripada PB ya, jawabannya adalah yang C jadi, kalau kalian pernah menggunakan penyemprot nyamuk seperti ini ya, ini ada piston ya disini ada lubang udara saat kita gerakkan ke sana ya, piston ini ke sana udara akan berembus nah, udara yang berembus ini kecepatan udara disini menjadi besar ya, ada kecepatan padahal disini kecepatannya 0 akhirnya apa? tekanan disini akan ngedrop disini tekanan rendah disini tekanan tinggi sehingga cairan bisa bergerak naik ya terus akan menyembur bersama udara yang keluar nah, itu sistem bagaimana semprotan nyamuk bisa bekerja ya, jadi VA harus lebih besar dari PB sehingga PA tekanan di A lebih kecil dari tekanan di B B ini pembahasan untuk nomor 9 kecualian